Terima kasih telah menonton 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 Tugas satuan kami dalam latihan ancap tahun ini adalah Memberikan bantuan tembakan pada setiap operasi yang dilaksanakan oleh Satgas Rat 9 Daraka Yuda Pada latihan ini juga kami membawa 3 jenis senjata Yang pertama adalah MLRS Astros 2 Mk6 Kemudian yang kedua adalah Meriam 155 Cesar Dan Meriam 76 mm gunung Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi bantuan tembakan Di mana pemberian bantuan tembakan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien Sehingga karakteristik sasaran akan menentukan alut sistem mana yang akan kita gunakan dalam latihan ini Batalion Artileri Medan 1 Ajusta Yuda adalah salah satu satuan bantuan tempur Yang berasal dari jajaran Resimen Armat 1 Divisi Infantri 2 Kostrad Yang bermarkas di Singosari, Kabupaten Malang Di mana keberangkatan seluruh alut sistem didukung oleh TNI Angkatan Laut Menggunakan KRI yang dikerahkan untuk mendukung jalannya latihan antar kecabangan Kemudian selain itu ada Batalion Arhanut 2 Kostrad Melaksanakan pertahanan udara Melindungi obyek-obyek rawan Satgasrat Brigip 9 Kemudian memberikan perlindungan udara Menghancurkan dan meniadakan Serta mengurangi dampak serangan udara musuh Batalion Arhanut 2 Amboangabwana Wisesa Dalam latihan antar kecabangan ini Memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pertahanan udara aktif Melindungi obyek-obyek rawan Satgasrat 9 Daraka Yuda Menghancurkan Meniadakan Dan mengurangi dampak dari ancaman serangan udara musuh Untuk mendukung semua tugas-tugas operasi yang diselenggarakan oleh Satgasrat 9 Daraka Yuda Kompisi Pur 10 Kostrad Yaitu melaksanakan bantuan tempur seni Menggunakan sarana yang ada Memperlancar gerak maju pasukan satuan manuver Di antaranya penerobosan lapangan ranco Pemasangan jembatan medium gridder bridge Di handak dan pelaksanaan nubiga Untuk seni sendiri kita memiliki 9 kemampuan seni Di antaranya yang kita tampilkan Atau kita laksanakan dalam latihan Ancap Kartika Yuda 2020 ini Ada beberapa fungsi atau kemampuan seni Yang pertama yang tadi kita lihat Yaitu kemampuan nubiga Selain itu juga kita memiliki kemampuan jihandak Yaitu penjinakan bahan peledak Selain itu juga kita memiliki kemampuan penyeberangan Yang kita bawa terdapat jembatan MGB Atau main girder bridge Itu jembatan yang mampu menopang hingga berat 70 ton Sehingga kendaraan kavaleri kita Yaitu tank Leopard dapat melintasi atau menyeberangi Berbagai macam hambatan yang terdapat dalam latihan ini Selain kita membawa jembatan MGB Kita juga memiliki kemampuan Yaitu apabila pasukan manuver Mendapatkan rintangan atau hambatan Baik itu berupa lapangan ranjau Maupun rintangan lainnya Seperti roll harmonica Kita memiliki alat Alut sista terbaru Yang dimiliki oleh jenis angkatan darat Yaitu MPLC dan L-Pumps Serta bungalor torpedo Itu berfungsi untuk melaksanakan penerobosan lapangan ranjau Sehingga pasukan kita dapat melintasi lapangan ranjau dengan aman Untuk MPLC dan L-Pumps Itu dapat dibawa secara perorangan Dan juga dapat secara cepat digunakan Dengan kemampuan yang ringkas dan ringan Sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien Terima kasih telah menonton! Selanjutnya satuan lain adalah Satuan penerbat Untuk penerbat melaksanakan operasi penerbangan angkatan darat Melaksanakan fungsi manuver Tembakan, perlindungan dan dukungan Menggunakan helikopter Apace AH-64E dan Bel 412 Dalam latihan ancap Kartika Yuda tahun 2020 Penerbat melibatkan satu skuadron dalam latihan ancap ini Ada pun tugasnya adalah memberikan bantuan tempur Kepada Brigif 9 yang sedang melaksanakan operasi Sedangkan peran penerbat dalam hal ini adalah sesuai dengan fungsi penerbat Yaitu melaksanakan manuver Dalam hal ini memberikan dukungan mobilitas udara kepada Brigif 9 Untuk melaksanakan pengejaran terhadap musuh Kemudian bantuan tembakan Hal ini untuk menghancurkan musuh Dengan memberikan bantuan tembakan melalui Apace Terhadap tank musuh, perkubuan maupun personel Kemudian perlindungan Dalam hal ini penerbat memberikan perlindungan kepada satuan darat Yang sedang bergerak menuju ke sasaran Kemudian memberikan dukungan Dukungan ini berupa support logistik Berupa rangsum maupun munisi kepada satuan darat Sedangkan yang terlibat dalam kegiatan ini Penerbat melibatkan satu heli Fennec Kemudian tiga heli Bell Kemudian tiga heli Apache Dan dua heli Mi-17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!